Bulan Ramadhan sebuah bulan kemuliaan yang dimana bulan ini sangat banyak namanya Bulan penghapus dosa, bulan dikabulkan doa-doa kita, bulan dimana turun Al-Quran Kemudian ada satu yang sangat spesial yang umumnya orang-orang beriman menunggunya Yaitu malam Laylatul Qadar Laylam malam Qadar penentuan Malam penentuan Laylatul Qadar ini dinanti-nanti Kenapa kita nanti-nanti? Karena di dalamnya lebih mulia dari seribu bulan Seribu bulan itu maknanya 83 tahun Orang yang menemukan dan menikmati Laylatul Qadar itu melakukan kebaikan di malam itu Ibaratnya dia melakukan kebaikan 83 tahun Jadi kalau malam Laylatul Qadar dia sholat tahajud Malam itu maka sama dia sholat tahajud 83 tahun Apa ciri-cirinya? Nah jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat Ciri-ciri malam Laylatul Qadar itu 1, 10 malam terakhir 10 malam terakhir Berarti dia berada pada 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 Nah dirinci lagi oleh ulama bahwa 10 malam terakhir di setiap malam ganjil Berarti tinggal lagi makin mengerucut Yaitu 21, 23, 25, 27, 29 Lalu dikerucutkan lagi mayoritas ulama berpendapat datangnya pada malam 27 Ciri-ciri berikutnya dijelaskan oleh para ulama adalah Pada malam itu, malam-malam ganjil itu ada grimis Kemudian pada malam itu tidak ada suara berisik lolongan anjing Suara-suara binatang Hening Esok harinya pagi cerah Pada saat itu matahari tinggi sudah kelihatan Yang biasanya sudah sengatannya panas Pada saat itu masih sejuk Tidak menyengat Kalau anda menemukan ciri-ciri itu Alhamdulillah Tapi kalau tidak Jangan kupusin bos Daripada kupening menunggu-nunggu-nunggu Lebih baik dari mulai malam pertama Sampai malam ke-30 Ibadah seterusnya Pasti dapat Pasti dapat Nah apa sih kejadian pada malam itu Dijelaskan pada malam itu Turun ribuan malekat Seluruh malekat yang ada di langit turun Membawa apa? Panji-panji Kemenangan Panji-panji kebesaran Allah Andai saja dilihat Andai saja sama dunia kita dengan dunia malekat Maka kita akan tabrakan pada malam itu Banyak sekali malekat Turun semua Membawa panji kebesaran Dipimpin oleh malekat Jibril Untuk membagi-bagikan kemuliaan pada malam itu Diberikan kepada siapa? Mereka yang beribadah pada malam itu Maka pada malam itu Allah berikan rahmat sebesar-besar Maka Nantikan Tidak usah menantikan Malam 21 23 Bagi saya Yang paling nyaman Lakukan saja Tiap malam kita beribadah Ya Supaya apa? Kalau tiap malam kita beribadah Insya Allah Peluangnya Dapat Tapi kalau kita tunggu Malam 21 Akhirnya kita beribadah di 21 saja Ternyata dia turun di 23 Lewat kan? Atau kita beribadah di 23 Eh ternyata di 25 Nah Yang idealnya adalah Lakukan saja ibadah Seperti yang selalu saya lakukan Saya katakan Beribadah lah Soal nilai dan pahalanya Serahkan segalanya kepada Allah SWT